Hai Oke salam udah ya begitulah cara mengoplos dinamo jadi ini casingnya nggak bisa dipakai dinamonya doang bisa dipakai dinamonya bisa kita pindahkan ke casing yang originalnya Hai Oke teman-teman langsung aja kita akan mencoba mengoplos ya kita akan mencoba mengoplos dinamo apa itu bos dinamo jadi opos dinamo adalah memindahkan dari dinamo satu ke dinamo yang lain karena casingnya ini berbeda ya jadi kita tinggal antara casing ini dengan casing ini berbeda ya antara casing ini dengan casing ini berbeda perhatikan di sini ini casingnya berbeda nah nih perhatikan nah ikan beda temen-temen ya casingnya ini casingnya seperti ini ini casingnya seperti ini jadi berbeda tapi ini dinamanya rusak ya tapi ini dinamanya rusak kalau ini casingnya masih apa ini dinamanya masih bagus kita akan coba oplos ya atau kita kolaborasi kita akan coba oplos atau kita akan kolaborasi jadi apa dinamo ini kita pindahkan ke casingnya ini ya semoga teman-teman paham maksud saya dinamonya kita pindahkan ke casing ini jadi ini dinamonya dibuang diganti dengan dinamonya dioplos ya dioplos bagaimana cara ngoplosnya bisakah kita oplos perhatikan baik-baik pertama kali teman-teman bongkar dulu dinamo pertama atau dinamo yang akan dioplos jadi ini juga bisa anda manfaatkan ilmu ini pada saat anda punya mesin cuci dua mesin cuci bang mesin cuci pertama dinamonya masih bagus mesin cuci kedua dinamonya udah jelek anda ingin menggunakan mesin cuci yang dinamonya masih bagus otomatis anda oplos anda pindahkan dinamo yang eh kotaknya gimana bang anda bisa kan anda pindahkan dari dinamo pertama ke dinamo kedua seperti itu ya ini cara seperti ini nah kita bongkar dulu dinamo yang bermasalah oke kita bongkar dulu dinamo yang bermasalah seperti ini nah kita bongkar dulu dinamo yang bermasalah kita akan no plus jadi kita cuma pakai casingnya doang dinamonya doang dinamonya kita buang kita ngambil dari dinamo mesin cuci yang lain nah namanya dioplos dioplos kita lepas ya dinamo yang bermasalah ini kita lepas lepas kemudian kita bongkar dinamo ini nanti kita ngambil dinamo ini doang nih dinamo ini nanti kita kita aman bang dinamo ini akan kita pindahkan ke casingnya dia nih hmm saya live streaming saya bagi-bagi ilmu gratis tiap hari anda tinggal ikuti halaman ini nyalakan lonceng nanti anda akan tahu berasa saya bagi-bagi ilmu gratis nah ini bongkar ini juga bongkar bang jeder nah oke nah kita bongkar nih kita bongkar dinamo ini nih ini dinamo yang tesernya ada bang bang apa sih dulu tesernya bang ini tolong nah ini dinamo yang masih bagus ya kita akan pindahkan kita akan pindahkan ke sini nah tolong diukur bang diukur dulu sebelum kita pasang aman 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 ini yang kedua oke aman nah kita tinggal pindahkan ke sini temennya pasang kayak gini nih jeder nah pasang nah seperti ini nah tuh pasang seperti ini jeder kemudian kita pasang ini kemudian kita pasang masukin kabelnya bang mana lo bang kabelnya bang di atas kali ini namanya sistem off-loss ya di off-loss di off-loss caranya seperti temen kalau di off-loss terus masuk aja bang jeder nah masuk dari sini bang nah oke pasang jeder nah kluk udah jadi dong nah udah jadi jadi kan nah seperti ini nah seperti ini tajuknya apa kita tinggal pasang bautnya bang mana bautnya bang nah sini pasang bautnya temen ini sorry satu lagi ini lagi ngoplos dinamo tutorial ngoplos dinamo jadi dinamo kalau anda rusak bisa dipakai dinamo yang bagus dengan cara apa dengan cara di off-loss nah oke seperti ini caranya temen ini kita tinggal pasang bautnya dulu ini satu ilmu lagi temen-temen kalau anda masang dinamo anda masang masangnya silang ya masangnya silang nah seperti ini masangnya silang jangan muter masangnya silang tujuannya apa tujuannya nanti eh pada saat dikecengin dia nggak oblak nah kalo kan coba ikan bang boleh bang obeng kebang itu di kaki mo bang nah seperti ini nah kita tinggal kencangin lo bang nih bang kencangin bang nah ayo silahkan bang Kameramen fokus Yang kedua Kencangin bang Ayo ini kencang dulu bang Terus Oke Nah sekarang kita akan tes Sekarang akan kita tes Apakah oplosan kita ini Berhasil Perhatikan baik-baik Jadi dinamonya rusak Dinamonya yang masih bisa dipakai Bisa dimanfaatkan untuk casing yang lain Nah Kalau misalnya diputar seret Teman-teman getok dulu sini Nah Jadi enteng dia Kapasitor boleh bang Sekarang kita akan tes Apakah sudah bisa nyala atau tidak Perhatikan baik-baik Kita ke red Kabel jepit Nah Terima kasih yang udah share Terima kasih undang kasih jempol Sedangkan anda semakin baik ilmu Berapa nanti bang Tiga sebih Ini adalah tutorial Bagaimana cara mengoplos dinamo Ya perhatikan baik-baik Sekarang kita akan tes Apakah hasilnya bisa muter apa tidak Setelah kita oplos Dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan Kalau anda ingin mengoplos dinamo Nanti saya akan share sama anda Tang biasa boleh Itu bang Ini bang Satu Dua Tiga Colok Silahkan colok Cabut Lampat di lampu nek Coloknya nyaman ya Coba itunya bang Tangampir kuning Pasang kapasannya soplak Nah Bentar kita akan tes dahulu nih Apakah ini dinamonya segera atau tidak Kita tadi tidak Dites Dites nyala lagi bang Dinamonya ya Coba kita cek dulu Cek hampirnya ntar dulu Kurang PW Satu Dua Tiga Colok Nah Muter Muter bang Semoga teman-teman bisa ngeliat nih Muter nih Cabut Nah nih Muter ya teman-teman ya Colok Nah Oke Cabut Nah Colok Nah cabut Sudah muter teman-teman ya Sudah muter dan sudah bisa berputar Oke Saat udah ya Begitulah cara mengoplos dinamo Jadi ini Casingnya gak bisa dipakai Dinamonya doang bisa dipakai Dinamonya bisa kita pindahkan ke casing yang originalnya Seperti teman-teman Semoga berfad Jangan lupa kalau Anda mau kemas Servis manis aja Mau kemas servis manis aja Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini informasi buat teman-teman Teman-teman yang ingin tahu Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andre Tatum Terima kasih telah menonton